Mbak Fena pengen Ferenal cepat menikah atau tidak? Pengen banget Calon istri harus seperti apa Mbak Fena? Idealnya? Ya standar lah Bahwa ingin anak yang mendapatkan Yang benar-benar membuat dia bahagia gitu Harus iman? Insya Allah, atas izin Allah Wilona Waktu pacaran dengar Wilona Mbak Fena, lu suka gak gara Wilona? Suka, aku gak gara Apa yang Fena suka dari seorang Wilona pada saat itu Independent Dan dia menjadi anak yang juga bertanggung jawab sama keluarga Sekarang lagi dekat lagi dengan Wilona Kalau sampai Feral dekat lagi dan jadian Dan ingin menikah dengan Wilona Setuju Mbak? Kalau aku tuh orang yang sebenarnya Semua pilihan Feral tuh pasti terbaik lah buat dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Oke, sekarang kita sudah dengan Mbak Fena Melinda Yeay, kok aku udah tidur duluan ya? Belum 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 Satu jam lebih untuk membujuk Akhirnya Mbak Fena mau dihipnotis Hahaha Hahaha Iya, 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 iya Aduh Karena kita pengen banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan seputar Kemarin kita sempat di Mbak Fena tuh Oh iya, iya Udah lihat belum ya di Mbak Fena? Udah dong, ya rame kan Iya, iya, iya Nah itu justru kita akan mengetahui langsung dari Sarki Bunda tercinta Karena ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa Fena itu katanya justru suka dengan Feral kalau kecaraan kali ini Uh, enak! Masa? Iya, oke Mbak, kita rilis aja, tenang Iya, iya Mbak Fena, bisa saya nerang dulu Oh, oke terus Mbak Fena, jadi kita bersedia nih akhirnya ya, finally ya? Ya, bismillah Bismillah, tenang kok, disini pertanyaan-pertanyaannya aman semua Mbak Aman ya? Iya, nanti pas setelah kita syuting nih, misalnya kita lihat Rupang Fena itu di edit nih misalnya Oh bisa ya? Kita kotong, tapi nanti minggu depannya kita tayangin Oh iya? Ih jahat banget ya ulia-ulia, ya Allah Wih, sama aja itu, Pak Dia mau tau Mbak Fena sekarang udah punya lagi belum gitu ya? Punya apa? Jangan aja udah ada Bapak Fena yang baru, bapaknya Justru gue pengen tanya nih, apa jangan-jangan sekarang Fena belum menikah dengan natasnya Milona gitu kan? Karena Mbak Fena mau duluan nikah gitu kan? Oh Jadi pas nanti Fena nikah, tiba-tiba udah ada yang namping, kita nggak tahu Oke, Mbak Fena dengarkan saya saja Kita mau, ibu nanti saya mau relaksasi tuh? Anaknya relaksasi kali ya? Relaksasi, ya Nah, relaksasi Kurang relax nih Kurang relax ya? Mbak Fena, sekarang kita lihat dulu Oke, sekarang gini Oke, sekarang tarik natasnya beli udah hidup Keluarkan, belak-belak banget Oke, kalau apa Sambil berjangk endong? Tariknya napas Tarik napas ya elapsus bedroom Keluarkan pelan-pelan dari mulut Lakukan terus berulang只 Demi dalam ви laki-laki 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 oke Mbak Fena orang yang saya sembunyikan katakan dengan jujur apa yang ingin Mbak Fena kata apa tapi jangan dikatakan jika Mbak Fena tidak ingin mengatakan hal tersebut Mbak Fena, 9 tahun sudah hidup sendiri ada keinginan gue nikah lagi atau gak? jujur insya Allah kenapa? apa kesetia? apa merasa sendirian? pertama karena aku sayang sama Fania oke buat aku Fania itu udah malaikan kecilku ya dari Allah usia dia 5 tahun jadi tahun kedua dia bisa ngomong lancar dia selalu bilang ulang tahunku yang sekarang papa ada yang gak gak lengkap kalimat sampai yang terakhir ini kan September kelima tahun bilang apa dia terakhir? pas udah ngomong lengkap? pas aku dateng oh dia ngomong begitu jadi dia bertanyakan sosok papa iya terus Mbak Fena jawabnya apa sama iya dulu aku selalu aku selalu bilang papa kerja kedua papa memutuskan untuk Fania memang belum punya papa iya jadi kalau Fania pengen punya papa Fania harus sholat Fania harus minta sendiri sama Allah papa yang seperti apa yang Fania mau kata Fania pengen papa yang seperti apa? iya dia selalu bilang supaya dapet papa yang soleh iya papa yang bisa beliin dia mainan papa yang sayang sama mama sama kakak Feral kak Atala sama Fania amin terus dia juga sekarang selalu nanya kenapa sepupunya punya papa Fania gak punya apa jawaban Mbak Fena? iya aku belum nemuin jawaban yang membuat dia gak ini ya gak sakit hati atau kecil hati tapi karena semua permintaan Fania akhirnya aku mulai mengucapkan doa kepada Allah aku pengen punya suami yang bener-bener jadi imam kenapa Mbak Fena bergetar? ya karena kadang-kadang aku aku gak pernah kesepian sih sejak ada Fania aku ngerasa Alhamdulillah Allah baik aku dikasih anak perempuan dimana aku gak punya suami tapi bisa punya anak perempuan seperti yang aku harapin dah lama jadi pengen punya anak perempuan dari dulu tadi? dari dulu dari aku masih punya suami aku selalu minta sama Allah aku pengen punya anak perempuan tapi waktu itu laki kan iya tahun 2013 aku divorce 2012 aku keguguran jadi aku inget banget di UGD itu aku mimpi aku teriak aku sedih karena aku pengen banget punya anak cewek dan ternyata empat bulan usianya dia laki namanya Rifano yang ngasih nama juga Atala dan dalam mimpiku itu anak itu mukanya kayak Fania persis Fania yang sekarang persis ya aku gak nyangka itu 2012 2016 aku dikasih Allah anak perempuan aku gak lagi nyari tapi tiba-tiba aku bisa tertarik sama media online yang mengabarkan seorang anak perempuan ditemukan dan itu aku gak tau keadaan gimana tapi aku kayak punya feeling dan alhamdulillah sampai aku ketemu dan aku mengasuh dia dari dia masih kecil banget jadi aku sebenernya sih gak kesepian cuma aku hanya pengen melengkapi hidup Fania dia punya memori ya tentang hidupnya ada mamanya, ada kakaknya, ada ayah aku belum bisa dan aku mulai minta memang sama Allah tapi aku gak mau yang mengecewakan aku lagi makah orang yang menjauhkan Mbak Fenneri anak-anak adalah Mas Ifa aku udah maafin semua hal karena hal yang paling penting dalam hidup adalah bisa memaafkan orang tapi sempat benci dengan Mas Ifa aku gak pernah benci aku gak akan pernah benci sama siapapun mulai saat ini karena aku yakin kalau aku semakin gak membenci orang aku akan menjadi orang yang jauh lebih tenang hidupnya dan itu yang aku cari dan alhamdulillah emang bener di tengah-tengah aku sekarang sendiri aku gak pernah seketakutan dulu yang waktu punya suami yang ketakutan akan kehilangan makhluk atau apapun sekarang aku tenang banget aku ngerasa bahagia bisa jadi orang tua sendiri besar infania sendiri gak takut apapun kemanapun berdua doang kebalik kemana berdua gak pernah takut apapun makin dekat sama Allah makin pasrah itu yang aku cari sehingga aku tahu siapa diriku siapa aku dan bagaimana aku harus menjadi orang yang lebih baik dari segi agama dan akhidahku sendiri Mbak Fena dulu sempat jauh dengan Feral dan Atala ya berapa lama? 2013 sampai 2016 Fania hadir hari pertama Fania aku bawa dari rumah sakit usia 10 hari gak nyangka hari itu juga Atala sama Feral datang dan tinggal sama apartemen ini semua tinggal disini sampai 1 tahun lebih sampai rumah Feral jadi tapi itulah cara Allah membalas segala yang hilang selama 3 tahun anak-anak ada tiap hari aku masakin feral salmon aku sambil kerja waktu itu di DPR masih sambil ngurusin Fania feral pagi-pagi gendong Fania Atala ada jadi bener-bener Allah kasih aku 3 tahun yang hilang kemarin dibayar lunas aku haus banget ketemu anak tapi ya semua Alhamdulillah terbayar sampai saat ini aku tetap percaya Fania itu adalah anak yang lahir dari hati aku bukan dari rahim kita harus memberikan apa ya pengumuman dan itu dilakukan oleh semua media termasuk koran dan Alhamdulillah selama 1 bulan apa 2 bulan untuk pengumuman itu sendiri ditambah 9 bulan proses juga aku expose kenapa aku expose sekali lagi bukan karena aku pencitraan karena aku memang wajib karena aku masih menjadi pejabat publik apa yang aku lakukan harus aku jalani ya harus aku kasih tau kepada masyarakat bahwa aku memuliakan Fania Fania adalah untuk aku karena dia datang kembang dia bener-bener aku baru bangun tidur aku baca media online tersebut dan seperti ada yang bisikin aku aku dibilang suruh cari anak ini ini emang udah jalan ya termasuk pada saat aku melihat Fania pertama kali di rumah sakit dia di inkubator di hari ketiga setelah aku melihat berita itu sampai detik aku dibawah bayar uang berobatnya atau inkubatornya Fania pun aku belum terpikir aku akan memuliakan meskipun mamaku dari perjalanan udah bilang bahwa udah ini adalah anak kamu entah kenapa mamah bisa bicara padahal kita gak ada yang pernah lihat dia mukanya kayak apa dan begitu di atas begitu kre korden dibuka Fania yang di inkubator lagi begini tiba-tiba dia nengok ke aku dia merem dan aku tiba-tiba dibisikin lagi dia bilang kamu harus asuh anak ini disitu aku langsung ngomong saya ingin merawat dina sosial semua kaget ibu gak bilang apa-apa ya karena emang saya gak pernah punya rencana apa-apa kecuali saya memang mendengarkan suara hati saya bahwa saya ingin merawat semua orang bilang gak mungkin ibu ibu gak punya suami gak mungkin itu masuk sebagai satu requirement tapi saya bilang saya mampu karena saya kerja saya sayang sama anak ini karena saya punya chemistry pertama saya melihat dia dan dia melihat saya jadi saya akan melakukan semua prosedur akhirnya alhamdulillah 9 bulan itu sampai 1 tahun dimana saya membuktikan dari Fania cuma 2 kg keluar dari rumah sakit sekarang 22 kg setiap hari saya kerja sambil begadam ngurus Fania dan percaya gak percaya hati saya yang dulu gak percaya diri karena saya ngerasa gagal punya rumah tangga Feral Mbak Fena pengen Feral cepat menikah atau tidak? kalau jujur aku pengen Feral tuh kuliah ya iya karena aku tahu kemampuan anak itu sangat pinter alhamdulillah dia tadinya kan sebelum jadi artis dia selalu minta mamaku kuliah di Inggris karena dia pengen banget jadi diplomat waktu itu dan Atala pun begitu tapi setelah dia usia 25 tahun 5 tahun tahun ini buat aku ya aku sudah bilang ya udah kak kamu udah ambil keputusan jadi entertainer berarti kamu kuliah ya urus sendiri ya kapan kamu udah waktu oke mah ya tinggal Atala Atala juga udah 22 tahun aku juga gak bisa maksain ya tapi aku doain supaya kalau bisa dua-duanya kuliah masih tetep kan mereka kuliah iya karena buat aku aku pun buat itu jadi artis ya sampai berjimbaku gak tidur yang penting tetep lulus S1 ekonomi dari Trisakti supaya aku bisa juga punya needs dari semua manusia bahwa pendidikan itu adalah hal yang mutlak apalagi dia laki dimana dia punya anak gak mungkin kita nyuruh anak kuliah kalau kita gak kuliah Feral dengan cewek-cewek yang dekat dengan dia Mbak Fena selalu punya saran apa terserah? terserah sih atau pengennya kayak apa? pengennya Feral punya calon istri seperti apa Mbak Fena? idealnya ya standar lah bahwa ingin anak yang mendapatkan yang benar-benar membuat dia bahagia gitu harus iman? insyaallah atas izin Allah tapi kalau sampai misalnya suatu saat anak-anak Atala atau Feral minta izin menikah dengan wanita pilihan dan pria-pilihan tidak seiman setuju apa gak? belum sampai kepikiran situ ya misalnya? karena buat aku banyak hal di dunia ini memang yang tiba-tiba kok terjadi gitu ya aku akhirnya sekarang udahlah kita jalani saja ya pokoknya kita nawaitunya selalu baik gitu pasti Allah mengolahnya juga insyaallah baik gitu waktu Feral dekat dengan Feby Rastanti Mbak Fena suka sama Feby? suka suka apa yang Mbak Fena suka sama Feby? ya Feby tuh pinter ya iya kemudian anaknya sangat pure ya gitu sempat berpikir atau berharap tadi kalau Feral akan lanjut dengan Feby? kalau aku tuh orang yang sebenernya semua pilihan Feral tuh pasti terbaik lah buat dia tapi aku yakin doaku akan mengiringi hidup dia gitu makanya kenapa PR ku sekarang adalah membenahi diriku dulu gitu sehingga Allah juga menilai aku menjadi ibu yang baik lah dan doaku insyaallah dijabah sama Allah gitu kecewa gak waktu ternyata Feral tidak lanjut lama dengan Feby? aku malah gak tau dia jadi tau Mbak Mbak Fena gak tau kalau Feral sempat jadi sama Feby enggak karena bilangnya apa? karena Feral kan udah lama ya gak cerita gitu tentang bagaimana dia gitu Wilona waktu pacaran dengan Wilona Mbak Fena suka gak dengan Wilona? suka? apa yang Mbak Fena suka dari seorang Wilona? pada saat itu Wilona kurang lebih sama ya independen iya dan dia menjadi anak yang juga bertanggung jawab sama keluarga di usia yang sangat muda gitu ya tapi gak ada hal yang aku juga gak ngerti kenapa tiba-tiba mereka putuskan aku juga gak ngikutin ya kan udah gede juga gitu tapi gak pernah istilahnya aku melarang anakku sama siapapun yang penting dia menjadi anak yang lebih bahagia dari sebelumnya dia pacaran sama orang tersebut kan gitu sekarang lagi dekat lagi dengan Wilona kalau sampai Feral dekat lagi dan jadian dan ingin menikah dengan Wilona setuju Mbak aku gak bisa menjawab aku gak bisa menjawab karena buat aku nanti kasian dianya beban ya jadi aku gak mau mendahului apa yang menjadi komitmen dia sendiri atau keputusan dia jadi aku hanya mendoakan tapi waktu kita hipnotis Feral ada yang tersirat dari urusan Feral bahwa katanya Mbak Fena lebih suka dengan Febi sedangkan papanya lebih suka dengan Bobby Lona gimana komentarnya? kalau aku ya dengan sekarang situasiku seperti ini ya menjadi single mom aku banyak kasih dia pandangan dia iya bahwa menikah itu bukan masalah simple gitu juga juga kalau masalah keyakinan tuh udah romantisme kita kepada Allah ya kita gak bisa intervensi even though itu anak kita yang kita lahirkan gitu karena itu hak mutlak seseorang kepada sang pencipta gitu tapi sebagai seorang ibu aku selalu bilang Feral if you want to marry you have to think it dipikirin bener gitu siapa yang buat kamu dan keluarga kamu bisa jadi solid jangan sampai pecah misalkan jadi pengen wanita yang bisa membuat nyatukan Feral dan keluarganya jadi dekat apa yang ingin disampaikan sama Feral yang belum disampaikan atau undang-undang apa silahkan sampaikan ya buat anakku Feral Bramasta yang sangat mamah banggakan sayangi miscaya Feral selalu jadi anak yang soleh anak yang bener-bener sayang sama mamah sama adik Atala dan adik Fadyan dan selalu bersikap seperti ini yang bener-bener selalu apa ya jadi anak yang membanggakan sekeluarga ini harapan mamah untuk kita tinggal sama-sama sampai Feral menikah karena mamah kadang-kadang kangen pengen apa ya kayak dulu gitu waktu Feral kecil juga kan satu kamar sama mamah pengen pengen aja gitu Mbak Fena Mbak Fena percayalah bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik namun dengan jalan dan rencana yang berbeda-beda dan dengan hadirnya Fania di kehidupan Mbak Fena yang saat itu pula Feral dan Atala yang sempat menjauh atau sempat jauh tidak dekat tiba-tiba dekat lagi itu rencana Tuhan Insya Allah mungkin tadi Feral dengan jodohnya siapapun dengan calon istrinya siapapun itu yang akan mungkin kembali mendekatkan Mbak Fena dengan Fena jangan merasa dijauh jangan merasa dijauhi karena memang kadang-kadang seorang anak itu tidak sadar kalau orang tuanya itu sangat kangen sama dia tapi suatu saat atau suatu kejadian apalagi nanti kalau dia sudah punya anak dia akan menyadari hal tersebut jadi Insya Allah yang terbaik buat Mbak Fena buat Feral dan dengarkan sugesi saya dengan kata-kata saya mudah-mudahan jodoh Feral nanti adalah orang yang akan membawa Feral kembali dekat seperti dulu dengan Mbak Fena Amin Amin kalau begitu Mbak Fena tarik nafas yang dalam dari hidung keluarkan pelan-pelan dari mulut keluarkan sejak tangisan luar Fena jangan ditahan-tahan tarik nafas yang lebih dalam lagi dari hidung keluarkan dari mulut dan 1 2 3 bang wow many things yang kita dengarkan disini bener-bener luar biasa kapan terakhir nangis mulut udah lama banget lama tuh lama banget nggak ada ya harus nangis karena aku merasa udah udah lengkap sih ya karir aku pernah jadi siapapun yang aku mau kalau anak Alhamdulillah Allah kasih aku 2 anak laki-laki yang luar biasa sekarang Fania ya Fania diungsinya sekarang juga aduh Alhamdulillah pinter meskipun dia adalah pasti ya ininya rewel ya gitu iya anak laki-laki udah lama sih nggak bisa nangis tapi kalau bicara tentang anak-anak seolah-olah aku akan pengen hidup lebih lama aja Amin insya Allah di dunia ini sehat supaya bisa pengen lihat Fania nanti gede nikah jadi punya anak juga ya pengen Fania tuh jadi Miss Universe ya oh iya insya Allah karena aku kan nggak kesampean maksudnya aku putri Indonesia tapi kalau aku lihat dampak ya dari kita ikut beauty pageant itu tuh aduh luar biasa ya stepping stone yang buat aku Fania bisa karena memang dia smart gitu itu sih jadi buat apa nangis kecuali kalau memang ngomongin anak tuh iya ibu ya gimana sih aku nggak bisa jaim kalau soal anak gitu kalau aku kangen aku bilang kangen banget sama Feral gitu satu kata sih mau nanya lega nggak saya rasa lega sih iya karena buat aku jujur itu jauh lebih nah ya jujur terhadap diri sendiri gitu meskipun aku sering ngomong kak mama kangen tapi beda kalau ya mungkin insya Allah suatu saat Feral bisa memaknai ini semua karena dejab digital kan nggak bisa dihapus ya insya Allah abis ini linknya saya langsung kasih Feral Feral lihat suratan mama insya Allah dalam waktu hitungan hari segala sesuatu akan lebih indah dan lebih bahagia amin 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 yang terbaik buat Mbak Fena sekeluarga amin oke thank you so much Mbak Fena thank you jangan lupa juga subscribe channelnya Mbak Fena juga ah ya Fena Merida channel dan diary mamahnya Fania Atabina wow oke dan ini pelawang lega alhamdulillah oke waktu itu terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam